Terus ya, yang jadi cukup menarik adalah besok partisipan atau calon pemilih yang akan menggunakan hak suaranya bisa mengecek sampai sejauh mana dia terdaftar atau enggak di salah satu situsnya yang dimiliki oleh KPU ya ini ya, dan sudah digunakan semenjak pemilu-pemilu yang lalu itu kan, lindungihakplimu.kpu.go.id. Gimana sih mas ini cara mengaksesnya ini dan? Jadi era sekarang kan era yang serba internet gitu, jadi kami juga adaptasi menyelesaikan dengan mengeluarkan produk itu, bagi pemilih itu bisa mudah dengan mengecek di situ apakah sudah terdaftar sebagai pemilihan atau tidak, jadi bisa dicek di situ. Dan kami akan melenggarakan, mengkampanyekannya sejak 15 Juli besok, jadi kami serentak yang penyelenggara pemilu se-Indonesia yang menyelenggarakan penelian bupati atau gubernur atau wali kota itu akan melakukan namanya klik serentak, klik serentak, ya 15. Itu dicaret ya, lindungihakplimu.kpu.go.id, nanti di situ memasukkan NIK ya? Iya, ada NIK nanti muncul nama gitu, kemudian terdaftar di mana gitu ada. Misalnya ketika saya mengakses terus, oh nama saya kok nggak ada gitu, bisa-bisa di confirm kemana tuh? Bisa, jadi dengan itu kan kalau sekarang apa yang istilahnya? Screenshot, ya. Screenshot itu nanti bisa disampaikan ke petugas-petugas pelenggara kami untuk menyampaikan ini sudah kami coba cek tapi kok belum ada. Iya, nah itu nanti tentu petugas kami akan mengklarifikasi dengan ada nanti formulirnya kalau belum terdaftar sebagai pemilih gitu. Dan dengan dasar itulah nanti kami masukkan ke sebagai pemilih di TPS sesuai tempat tinggal KTP-nya. Nah, jangan lupa di cek di situ ya, buat tahu udah kepilih, eh udah kepilih, udah masuk daftar pemilih-pemilih. Begitu nanti mulai tanggal 15 disosialisasikan itu, bisa diakses. Mas Aswin, ini kita ngobrol dari netizen nih, ada pertanyaan masuk nih. Nah, pertanyaan masuk dari orang Sleman, saya orang Tempel, mas. Waduh ini siapa ya? Tetangga ya? Bisa, tetangga kecamatan. Selamat sore, mas. Saya Agus Jadmiko dari Tempel. Mas, ketika nanti sudah memasuki masa kampanye, apakah ada aturan yang konkret terkait pelaksanaan itu? Misalnya karena ini ada di tengah pandemi, apakah pengenangan masa atau dan lain sebagainya akan seperti apa peraturnya? Gimana mas Aswin? Baik, untuk kampanye sendiri, kami punya peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil-gubernur, bupati-wakil bupati atau wali kota dan wakil-wakil kota dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease 2019. Jadi, di situ sudah mengatur bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, termasuk yang kampanye itu. Jadi, karena kampanye itu kan identiknya dengan melibatkan masa banyak bergerumun dan sebagainya. Nah, di sini diatur supaya tidak bergerumun yang tidak mengindahkan protokol COVID. Jadi, termasuk nanti banyak yang lebih menggunakan daring online, jadi kampanye-nya lebih banyak ke online. Jadi, tapi tetap jalan dong ya misalnya debat terbuka, penyampaian visi misi dan lain sebagainya, akan seperti apa? Kalau yang sifatnya itu kan, itu menjadi bagian dari tahapan kami, itu diselenggarkan tiga kali. Yang pertama itu antar calon bupatinya, yang kedua wakil bupati, yang ketiga baru berpasangan. Kalau kemarin itu sebelum ada coronavirus ini, ya pendukungnya di, kan itu di dalam ruangan itu ya. Datang semua. Datang semua di luar banyak sekali, di dalam dibatasi. Nah, besok ini sangat-sangat terbatas sekali. Ada, di PKPU diatur secara detail? Iya, kalau untuk PKPU kampanye-nya itu belum. Kalau secara spesifik di sini kan menyebutkan batasnya 20 orang gitu. 20 orang per pasangan? Enggak, di dalam ruangan. Jadi, sudah sangat berbeda dengan yang dulu gitu. Jadi, ini juga disosialisikan kepada para calon PNKD-nya bahwa, jangan bahwa banyak-banyak gitu. Karena ini pasti ada di tengah pandemi nih gitu. Iya, begitu. Ya, sejak awal ketika kami koordinasi dengan Dewan, misalnya kan disitu banyak partai politik. Mereka juga bertanya-tanya, Loh, sesok kampanye ini kayak ngopo gitu. Kami sampaikan, ya ini sesuai PKPU-nya, ya kampanye tetap ada. Misalnya, debat publik itu ya tetap diadakan lewat online, lewat TV, kemudian di live streamingkan. Nah, itu juga ada. Cuman, peserta atau pendukungnya itu menjadi sangat terbatas. Rapat terbuka gimana mas? Rapat terbuka itu, ini saya lihat di sini, tidak diperkenankan. Kemarin sih Pak Mendagri menghimbau seperti itu. Iya. Jangan rame-rame. Iya. Siap, siap.